Intro Sebanyak 92 dari 95 desa di Kabupaten Pulau Pisau telah menerima penyaluran dana desa dari Kecamatan Desa Republik Indonesia dimana dari dana desa tersebut telah diatur dan ditetapkan bahwa dari pagu dana desa tersebut 25% sampai 30%-nya dialokasikan untuk penyaluran bantuan langsung tunai dana desa yakni kepada warga yang terdampak COVID-19 Selain program bantuan sosial tunai atau BST yang disalurkan oleh Kementerian Sosial RI program BLTDD ini diharapkan sebagai program yang mampu mengakomodir masyarakat khususnya yang ada di desa sehingga tidak ada lagi warga yang tidak mampu yang terdampak yang tidak menerima bantuan sosial COVID-19 program BLTDD ini sama dengan BST yang ada di mana bagi penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 selama 3 bulan terhitung bulan April, Mei, dan Juni hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulang Pisau Didik Pranata SE kepada Jurnal TV pada Jumat 8 Mei 2020 Pemerintah desa sebenarnya sudah siap menyalurkan namun menunggu sinkronisasi data dari Dinas Sosial dan pihak kecamatan agar nantinya tidak terjadi tumpang tindih program sehingga semua program baik itu dari pemerintah pusat provinsi dan pemerintah kebupaten terarah dan tempat sasaran untuk dana desa tahap pertama dari 95 desa kita sudah tersalurkan 92 desa mereka siap untuk menyalurkan BLT-nya tetapi terkendala di datanya datanya kan belum lengkap mereka masih penertaan lah setelah data keluar dari Dinas Sosial baru mereka datanya lenggi dan diperifikasi oleh pacamat kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa sebagiannya disampaikan ke kami lalu kami teruskan ke BRI dalam bentuk uang uang 600 ribu selama 3 bulan terhitung nah kita ini terhitung kalau memang dari kementerian itu mereka minta itu disalurkan dari bulan April sama kayak BST ya iya dari April cuma kita ini ialah paling anulah bulan Mei lah awal-awal Mei lah masyarakat lah harus sabar dan menunggu pendataan selesai dan masyarakat juga harus sadar yang benar-benar memerlukan jangan mengaku-ngaku miskin kan masih banyak yang masyarakat yang lain yang memang memerlukan iya kan pemerintahan itu kan mengeluarkan kebijakan BLT BLT di bantuan langsung tunai dana desa maksudnya itu kan kita mengkaper yang belum menerima bantuan dari Bansos bantuan itu kan jangan jor-joran nanti kita juga yang sulit kan kalau timbul gak dapat semuanya kan sulit juga kita yang oleh pandemi kini kita gak tahu selesainya kapan apakah bulan Mei bulan Juni Juli kan yang pasti dana desa itu 3 bulan sama dengan seperti biasa iya 3 bulan kalau cepat desa cepat bisa bulan Mei ini mereka terima dengan adanya bantuan BLT di dana desa ini dapat membantu masyarakat yang benar-benar miskin di dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan harapan kami juga masyarakat tidak usah saling curiga kita serahkan semuanya pendataan ke pemerintahan desa mereka yang mendatanya kemudian memperifikasikannya oleh kecamatan kami agar adanya BLT Didi ini dapat membantu masyarakat yang betul-betul terdampak COVID-19 dari Kabupaten Pulang Pisau Hermawan Mihing Jurnal TV Terimakasih 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 Terimakasih